Tanda saksi Kristus adalah kita hidup saling mengasihi. Jangan mengharapkan yang buruk terjadi kepada sesamamu. Meskipun orang itu nyakitin kamu. Meskipun orang itu gak baik sama kamu. Jangan mengharapkan yang buruk terjadi atas hidup dia. Jangan memberi kutuk. Awas kamu biar Tuhan yang bales. Jangan. Kenapa jangan? Amsal 24 ayat 17. Biar Anda sadar, orang baik harus tetap baik. Meskipun orang gak baik. Dengar baik. Orang kalau mau di mentor sama saya. Itu harus tahan menghadapi saya. Jangan cuma mau nerima kebaikan saya. Tapi harus mau terima teguran saya. Betul gak? Herannya kita bikin baik seratus kali. Satu kali kita tegur, keluar. Kasar. Aneh. Saya sama suami saya dimarahin. Minta maaf kamu. Kamu ngomongnya terlalu kasar. Kasar apa tuh? Tak baca. Kasar apa nih? Tegas. Tersinggungan. Orang tuh kalau menghargai saya sebagai pemimpin. Harus mau terima teguran. Bukan cuma kasih sayang. Orang tua mana yang gak mukul anak? Orang tua yang gak sayang anak? Masa anaknya salah dibiarin? Anaknya kurang ajar sama pembantu? Ya silahkan pukul lagi pembantunya. Gak apa-apa. Itu orang tua apa? Wang tua guwundeng katanya orang Surabaya. Anaknya dahat karawang kok dibeno. Anaknya nakal, jahat sama orang. Mencuri, mukul orang didiemin. Anak apa itu? Anak gampang kata firman Tuhan. Orang tua yang benar ngedidik anaknya karena sayang. Lah saya gak mau jemaat tersesat. Ya kalau dosa harus ditegur dong. Kalau salah harus mau ditegur dong. Bu Heni, nadanya turunin sedikit lebih lemah lembut. Gak bisa. Kalau mau jadi jemaatnya, Ici harus tahan dengerin Ibu Heni ngomongnya kayak gini. Aku orang gelem berubah. I lose myself. Lah gak bisa, pengurapannya kayak gini. Ya mau dipelanin. Beneran nih mau dipelanin. Siapa di sini yang pengen saya berubah, ngomongnya lebih pelan. Angkat tangan. Kalau yang mau versi lemah lembut, nanti dengerin pengumuman tiap minggu. Minggu ini yang kotbah pendetanya lembut. Nah datanglah ibadah itu. Kalau dengerin Ibu Heni gak bisa lembut. Karena pengurapan dari Tuhan membuat saya tegas. Jemaat atau pengerja gak senang Bu Heni galak. Gak senang. Maunya Bu Heni, aku tuh kaget. Soalnya Ci Heni tuh baik hati. Lah ya kalau ngerti aku baik, kenapa ditegur marah? Karena kasih pasti mendidik. Fitmenton berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata dari kasih yang tersembunyi. Mungkin kalau cara saya salah, maafkan saya manusia. Tapi kalau sebagai pemimpin negur, itu harus. Amen. Kok tadi emosi aku? Yesus aja ngajarin kita untuk mengasihi musuh. Bayangin musuh. Yesus suruh kita kasihi musuh. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Jangan bilang susah, sulit, gak bisa. Harus bisa. Baca sama-sama. Tetapi, kepada kamu yang mendengarkan aku. Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bisa apa enggak? Katakan, saya harus bisa. Tanda saksi Kristus adalah kita hidup saling mengasihi. Jangan mengharapkan yang buruk terjadi kepada sesamamu. Meskipun orang itu nyakitin kamu. Meskipun orang itu enggak baik sama kamu. Jangan mengharapkan yang buruk terjadi atas hidup dia. Jangan memberi kutuk. Awas kamu biar Tuhan yang bales. Jangan. Kenapa jangan? Amsal 24 ayat 17. Biar Anda sadar. Orang baik harus tetap baik. Meskipun orang enggak baik. Amsal 24 ayat 17. Baca sama-sama. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria. Kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya. Dan menganggapnya jahat. Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah. Karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hei dengar. Sekalipun orang yang menabur kejahatan akan menuainya juga. Kata firman Tuhan. Itu urusan mereka sama Tuhan. Bukan urusan kita. Biarkan Tuhan yang berperkara dengan mereka. Tapi ingat. Tuhan juga berperkara dengan kita. Hati kita itu tanggung jawab kita. Jangan benci sama orang. Jangan mengutuk orang lain. Jangan mengharapkan yang buruk terjadi. Jangan kan sama sesama kita. Sama musuh saja. Yesus suruh kita ngampuni dan mengasihi. Ayo kasihi orang lain. Roma 13 ayat 10 berkata. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Ayo. Kalau kamu itu punya kasih. Kamu tidak akan berbuat jahat. Kalau Anda bilang Tuhan. Aku mengasihi engkau. Tanda orang mengasihi Tuhan. Dia mengasihi sesamanya. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata. Aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amen. Tanda saksi Kristus adalah kita hidup dalam kasih. Masih ada dua tanda yang lain. Waktu saya habis. Saya akan lanjutkan ibadah jam 3 nanti. Kalau tidak kemana-mana bisa lanjut. Saya ingin kita pulang dengan satu pemahaman. Bahwa ketika Yesus naik ke surga. Dia mencurahkan roh kudusnya. Yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi. Tanda saksi Kristus yang pertama. Adalah kita jadi orang-orang yang hidup dalam kasih. Untuk satu hal ini saja. Saya yakin tidak mudah. Pejamkan matamu dan renungkan hidupmu. Apakah engkau sudah hidup dalam kasih? Kasih itu mulainya dari rumah. Kasih itu mulainya dari rumah. Sudah jadi kasih belum? Buat pasanganmu. Buat anak-anakmu. Buat pembantu di rumahmu. Buat orang tuamu. Buat kakak adikmu. Buat tetanggamu. Buat tempat kerjamu. Buat pegawai-pegawai mu. Buat gerejamu. Buat komunitasmu. Buat kotamu. Buat bangsamu. Hidupmu. Sudah mengasihi belum? Kalau kita adalah saksi Kristus. Kita harus bisa hidup dalam kasih. Katakan aku harus bisa hidup dalam kasih. Yuk minta sama Tuhan. Alirkan kasihmu dalam hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasihmu. Supaya kami mampu mengasihi. Semua orang. Sekalipun mereka yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Terjadilah sesuai firmanmu. Di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan.